Pemirsa akibat digoyur hujan lebat dari malam hingga menjelang pagi, ruas jalan lintas Lahat Pagar Alam tertimbun longsor. Kondisi jalan yang berada di tepi jurang, amblas hingga jarak 15 meter, lalu lintas dari kedua arah pun terhambat. Setelah digoyur hujan, jalan lintas Sumatra, penghubung Lahat dan Pagar Alam tepatnya di desa Lubuk, Sepang. Pulau Pinang Lahat mengalami longsor. Longsor dengan kedalaman lebih dari 5 meter dan panjang 15 meter menghabiskan seluruh badan jalan. Akibatnya lalu lintas dari Lahat menuju Pagar Alam dan sebaliknya lumpuh. Kendaraan roda 2 masih bisa melintas sementara kendaraan roda 4 ukuran kecil dialihkan ke jalur tinggi hari, namun kendaraan tonal sebesar lumpuh total. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian yang diduga terjadi pada Sabtu dini hari ini. Pemda Lahat memastikan jalan negara ini akan segera normal untuk kendaraan R2 dan R4 ukuran kecil secara bergantian besok. Karena sejumlah petugas balai besar jalan dan jembatan Provinsi Sumatra Selatan sudah berada di lokasi dan akan membuka jalur baru dengan memangkas bukit di sisi jalur yang tidak terkena longsor. Sejumlah petugas balai besar yang dari balai besar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lahat di sini ada BOPR, BPD, Medeng, Aduh, Camat, Kades, turun ke lo, Pak Bupati, turun, dan Ranil Polsek. Kalau pada saat ini kami telah menangkapkan koordinasi di tempat yang besar, B2JN, menangkan kepentaran jalan tersebut. Jadi pada saat ini mungkin kita akan memapas bukit yang ada di sebelah, tapi kita lagi menunjukkan dari PLN untuk mengadakan pemindahan padat yang di sini. Jadi biar mobil-mobil untuk kendaraan R4 dan R2 yang tonal segi bawah 10 ton bisa melewati jalan atas. Jalur alternatif ini untuk kepanggar alam hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 tonal sekecil karena dimensi jalan tak lebih dari 5 meter. Sementara 7 kecamatan terisolir atau harus melalui jalur lebih jauh jika akan menuju kota Lahat. Dari Kabupaten Lahat, Balaputra, INews, melaporkan.